Intro Nah insya Allah subuh hari ini kita akan ngobrol sama Ayahman tentang saving the generation ya Nanti Ayahman akan menyampaikan materi-materi tentang bagaimana kita mempersiapkan kematian Bagaimana kita menyiapkan bekal kematian Nah apapun itu nanti insya Allah akan kita ajak berenang Intro Muslim ini abang akak lemah karena jauh dari Quran Inilah saya bilang tadi kenapa umat ini rapuh karena hidup dengan katanya dan kayaknya Hari ini abang hidup punya sertifikat banyak Mati ya bang bisa jamin sertifikat itu gak dijual sama anak cucu Kalaupun anak gak jual menantu yang jual Ada ketakutan ada khawatiran ini baru 2024 Nanti nih budak-budak ini nih kerja apa nanti di masa akan datang Mau ngapa mereka dengan skill yang hari ini mager, baring, balik, tegolik, mental-mental survive Dah tak ada hari ini Kenapa harus bikin wakaf, kenapa harus bikin KWP Jaga anak cucu keturunan, jangan sampai mati mereka nanti kena jajak, kena injak-injak Kita punya apartemen wakaf, bangun sama-sama patungan ramai-ramai di KWP, kawasan wakaf produktif Mati kita, gak ninggalkan warisan gak apa-apa, tapi anak cucu kita gak tinggal di rumah riba Kita semua masuk kubur, tapi anak kita gak bermaksud sama Allah Maka saya kenapa pakai tagline wakaf for generations itu pakai S di belakangnya Itu untuk menyelamatkan anak cucu, seribu tahun, dua ribu tahun akan datang Daripada nunggu orang kaya itu lama, bangun, kak, berdoa hari ini, bangun, kitalah orang kaya itu Ngarap-ngarap orang kaya itu, kita udah pakai kode-kode, kita udah pakai balago-balago Sudah pakai sandi-sandi, morse dan segala macam, gak paham-paham, ya Allah jadikan kami aja orang kaya itu, ya Allah Beneran, kita lah orang kaya itu, bangun